selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kejadian-kejadian janggal pun terjadi setelah proses pengeluaran jin dan shaiton dari perempuan tersebut apakah yang akan terjadi kepada keluarga Saki? dapatkah beliau mengatasi semua kejadian-kejadian yang janggal tersebut? silahkan disimak di setiap episode yang telah disajikan oleh penulis dijamin akan makin penasaran saat teman-teman mulai menyimaknya Maya! terdengar suara teriakan Mbak Ani dari kejauhan iya Mbak! iya Mbak Ani! ada apa? tanya Maya sambil menengok ke arahnya Mbak Ani segera bergegas mengampiri Maya aduh eneng Maya jalannya cepat sekali ujar Mbak Ani sambil memegang pundak Maya oh maaf Mbak soalnya ini mau buru-buru masak buat suami jawab Maya sambil sedikit tersenyum emangnya suami Mbak Maya kerja? perasaan saya sering lihat suami Mbak suka duduk di depan teras deh tanya Mbak Ani membingungkan iya Mbak suami saya kerjanya kalau ada panggilan aja soalnya suami saya kan seorang peruk ya Mbak jelasnya oh gitu? Rukiah itu yang ngobatin orang kena guna-guna santai dan semacamnya kan Mbak? karena terlalu banyak bertanya Maya tidak menggubis pertanyaan Mbak Ani yang terakhir menurutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya akan membuang-buang waktunya saja jika harus menjawab hal-hal yang seperti itu maaf ya Mbak Ani saya harus buru-buru sambung lain waktu aja ya ngobrolnya permisi ujar Maya sambil mempercepat langkahnya sesampainya di rumah Maya langsung menuju ke dapur untuk memasak semua belanjaan yang telah ia beli di warung sayur tadi saat melewati pintu kamarnya Maya melihat sang suami Zaki telah bersiap-siap untuk berangkat mas Zaki mas gak mau nunggu Maya masak dulu tanya Maya dari balik pintu kamarnya ayahnya gak sempet deh May soalnya abang sudah ditunggu sama temen abang udah SMS mulu dari tadi subuh jawab Zaki sambil melaruh kopiah di kepalanya sebenarnya Maya khawatir sama abang kenapa abang masih harus bekerja jadi perukia gini bang kan masih banyak pekerjaan lain yang lebih baik lagi dan tidak membahayakan diri abang ujar Maya kembali kali ini wajah Maya terlihat senduh mungkin karena dirinya akan ditinggal suami dengan waktu yang tidak ditentukan lagi pula pekerjaan semacam ini memang sangat membahayakan karena dia tidak berurusan dengan manusia lagi tapi dengan bangsa jin dan syaitan kamu harus tenang ya May banyak-banyak sholat dan berdoa buat abang itu semua bakal bikin hati kamu tenang May tegas Zaki sambil memeluk istrinya yang sedari tadi telah bersandar di bahunya Maya pasti doakan abang selalu di setiap sholat agar Allah selalu melancarkan langkah dan perjalanan bang Zaki nanti iya abang paham dan itu sudah kewajiban istri kan mendoakan suaminya yang sedang mencari nafkah ini Zaki tersenyum tak kala istrinya merestui setiap langkahnya dia tahu memang pekerjaan semacam ini sangat membahayakan untuknya namun karena demi keluarga Zaki rela melakukan apapun untuk menghidupi keluarga kecilnya oh iya tadi abang sudah telepon ibu untuk datang ke rumah buat ngejagain kamu May ujar Zaki sambil merapikan baju-bajunya dan memasukkannya ke dalam tas yang cukup besar kamu masak saja sekarang May agar nanti pas ibu datang kalian sudah bisa makan bersama oh iya jangan lupa untuk selalu menutup semua pintu dan jendela sebelum maghrib ya tambahnya Maya hanya menganggup dirinya memang istri yang patuh pada suaminya maka dari itulah Zaki begitu mencintainya Zaki pun pamit kepada Maya dia tak lupa untuk selalu mencium kening istrinya sebelum pergi kemanapun Maya pun membalasnya dengan mencium tangan Zaki suaminya Zaki pun keluar dari rumahnya dan menghidupkan motornya hati-hati ya bang teriak Maya Zaki membalasnya dengan senyuman dan Assalamualaikum Maya tersenyum haru dirinya pun membalas pelan salam suaminya Waalaikumsalam Zaki pun mengendari motornya dengan kecepatan tinggi dan tak sadar jikalau temannya terus menelpon dirinya sesampainya di rumah temannya Zaki pun langsung disambut dengan wajah tegang keluarga mereka Pak Ustadz tolong selamatkan istri saya ya ujar seorang lelaki yang dipikir-pikir sepertinya adalah seorang suami dari wanita yang akan dirukyahnya iya pak iya tenang ya jawab Zaki menenangkan pria tersebut dimana Malik tanya Zaki kepada orang-orang di sekitar situ Malik ada di dalam Pak Ustadz jawab seorang dari mereka Zaki pun langsung masuk ke dalam untuk menemui Malik temannya yang telah menghubunginya sesamanya di dalam Zaki teriak Malik Zaki mengganggu dimana orangnya tanyanya di dalam sini ujar Malik sambil menunjukkan pintu yang ditutup rapat dan ditempel oleh ayat-ayat Al-Quran mata Malik terheran jantungnya berdata kencang apakah kau siap? tanya Malik memastikan Insya Allah jawabnya Zaki pun membuka sedikit demi sedikit pintu tersebut ngik-ngik dengan menyebut nama Allah yang maha kuasa lagi mengendalikan seluruh alam aku berlindung dari segala jenis jin syaitan dan semua pengikutnya ucap Zaki di dalam hatinya sebelum dia membuka pintu tersebut dengan lebar saat Zaki membuka pintu tersebut tiba-tiba wanita tersebut berteriak makananku matilah kau manusia munafik teriakan tersebut sangat kencang sampai mengagetkan Zaki dan membuat kaca-kaca jendela di sekelilingnya pecah astagfirullahaladzim teriak Zaki sambil mengarahkan tangannya ke arah mukanya Zaki seperti sedang menahan dorongan yang begitu kuat ia paham bahwa energi yang dihasilkan dari teriakan jin tersebut membuatnya seolah terdorong Zaki apa kau yakin bisa melakukannya? tanya Malik memastikan Zaki terdiam dia menurunkan tangannya dari wajahnya mengengkat wajahnya dan melihat ke arah wanita tersebut ya Allah terkejutnya Zaki Malik pun keheranan ia pun kembali bertanya hal yang sama kepadanya jin apa yang sudah memasuki dirinya? aku tidak paham kenapa wajahnya bisa menjadi seburuk itu? tanya Zaki Malik pun menjawab aku tidak paham Ki menurutku adikku telah disihir oleh seseorang yang tidak suka dengannya Zaki pun memperhatikan wajah adik Malik wajahnya begitu menyeramkan baretan-baretan pisau yang sepertinya ia lakukan pada dirinya sendiri kantung matanya yang berwarna ungu bajunya yang dilumuri darah yang sangat kental serta lidahnya yang menjulur bak anjing membuat nyali Zaki sedikit down aku bisa mengeluarkan jin tersebut atas izin Allah tapi aku tak yakin bisa menyelamatkan adikmu Malik tegas Zaki maksudmu adikku akan mati? tanya Zaki Zaki pun menjelaskan melihat kondisinya ia bisa bertahan karena jin yang ada di dalam tubuhnya jadi jin tersebut menjadikan tubuh adikmu sebagai rumahnya yang sebenarnya adikmu sudah mati saat jin ini masuk ke dalam tubuhnya dan melukai bagian-bagian tubuh adikmu dengan perlahan Malik terlihat begitu stres dan depresi dengan semua ini tangannya pun mengacak-ngacak rambutnya sambil berteriak takaruan Malik tenangkan dirimu ucap Zaki dengan nada yang keras di akhir kalimatnya lakukan-lakukan sebisamu mau adikku mati aku tidak peduli aku sungguh pusing saat ini Malik terus-menerus teriak dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya sementara itu adik Malik yang masih dirantai dan berada di atas kasur terus memberontak dan berteriak wahai manusia munafik akankah kau bisa melawanku kau bukan utusan Allah kau tak akan bisa melepaskanku dari tubuh gadis ini situasi yang terus memanas membuat Zaki kewalahan menghadapi suara bising di antara keduanya ia pun meminta bantuan kepada keluarga Malik di luar Zaki pun menutup pintu dimana adiknya Malik dikurung dia bergegas keluar rumah siapapun disana bantu aku menenangkan Malik teriak Zaki dengan sigap tiga orang dari keluarga Malik menghampiri Zaki ada apa pak ustad apakah semua baik-baik saja tanya seorang lelaki gemuk kepadanya semua akan baik-baik saja sekarang kamu tolong bawa Malik sepertinya dia mengalami debres yang hebat tolong kalian tenangkan dia dan salah satu dari kalian bantu aku untuk merukyah tegas Zaki dengan nafas yang terlihat ngos-ngosan itu baik pak ustad jawab ketiga orang tersebut Zaki pun masuk ke dalam rumahnya lagi dua orang dari mereka pergi keluar lagi untuk menenangkan Malik sementara pria gemuk yang tadi bertanya kepada Zaki ikut dengan Zaki untuk membantu proses rukyah di dalam kamarnya kamu tolong nanti saat saya sedang melakukan rukyah jangan berhenti untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang kamu hafal karena ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan sedikit saja kamu lengah jin tersebut bisa saja masuk ke dalam tubuhmu ini bahaya bahkan kamu bisa menjadi target selanjutnya jika kamu lengah ingat pesan saya tegas Zaki kepada pria gemuk itu pria tersebut hanya mengangguk dan berjalan di belakang Zaki Zaki menengok ke belakang sambil memegang gagang pintu kamar adik Malik berada apa kamu siap? ia hanya mengangguk ia mengartikan bahwa dirinya telah siap siaga belum sempat Zaki memutar gagang pintu jinnya berari dalam tubuh adiknya Malik tersebut langsung berteriak manusia menafik jangankan kau membawa agama Allah seorang ustadz sepertimu takkan bisa melawanku teriakan tersebut menyebabkan gemuruh yang begitu besar di sekelilingnya energi negatif yang dipancarkan membuat tekanan keras ke arah pintu sehingga menyebabkan pintu tersebut hancur dan membuat Zaki serta pria gemuk tersebut terpental mereka berdua berusaha bangun dan membersihkan tubuh mereka dari tumbukan kayu bekas pintu yang hancur tersebut suasana siang itu sangatlah mendung sehingga langit di luar terlihat begitu gelap Allahu Akbar ucap Zaki pria gemuk yang bersama Zaki terlihat tergeretak di sampingnya sepertinya dia pingsan akibat dorongan kencang tadi karena pintu kamar adik Malik sudah jebol Zaki bisa melihat tempat tidur yang diduduki oleh adiknya Zaki tersebut namun saat itu adiknya Zaki telah hilang dari tempat tidurnya wajah Zaki semakin tegang setelah mengetahui rantai yang dipakai untuk mengikatnya hancur Ya Allah lindungilah aku dari segala jenis sihir dan kekuatan yang bukan dari engkau jagalah diriku sesungguhnya aku berlindung kepadamu Ya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa ucap Zaki dalam hati tiba-tiba terdengar suara desisan seperti desisan ular di sekelilingnya Zaki pun mencari asal suara tersebut tanpa disadari tiba-tiba adik perempuan Malik menompat dari balik tembok kamarnya menuju ke arah Zaki dan berang Zaki yang sedang duduk langsung tergeretak kembali dan adik Malik pun langsung menduduki badannya ini saatnya ucapnya dalam hati dengan sigap Zaki langsung melaruh tangannya ke arah wajah wanita itu dan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dikhususkan untuk merukyah seseorang wanita itu kesakitan jin yang berada di dalam tubuh wanita tersebut pun berusaha untuk melukai Zaki dengan mengandalkan tubuh adiknya Malik ia berusaha mencabik-cabik wajah Zaki saat itu terlihat kukunya yang sudah tak terurus begitu panjang dan kasar dan benar saja salah satu kuku dari jarinya tersebut hasilnya menggores wajah Zaki goresan itu begitu panjang darah segar keluar dari wajah Zaki sebelum jin tersebut semakin melukainya Zaki pun berusaha mendorong kepala wanita itu dengan tidak lupa untuk terus melafatkan ayat-ayat suci Al-Quran Allahu Akbar kalimat terakhir Zaki sambil menurunkan tangannya dari kepala wanita tersebut wanita tersebut pun langsung terjatuh dan tergeletak di samping Zaki sementara badannya masih menindihi Zaki ia pun bergegas menyingkirkan adik Malik tersebut dari badannya inna lillahi wa inna ilahi roja'un ucap Malik sambil mengusap wajah adik Malik yang sudah meninggal dunia karena ini adalah resikonya dimana jin tersebut keluar dimana juga seseorang itu meninggal Zaki pun membangunkan badannya dan berdiri setelah itu berjalan keluar sementara pria gemuk tersebut masih pingsan di dalam sana Malik ucap Zaki ya Allah pak ustad jawab dua orang yang sedang menjaga Malik disitu Malik masih terlihat tidak sadarkan diri bagaimana sekarang tanya dua orang tersebut yang ternyata adalah kakak dan adik Malik kakaknya bernama Adi dan adiknya bernama David semua telah selesai proses Rukiah berhasil namun seperti yang sudah aku bilang dari awal adikmu tidak bisa diselamatkan jawab Zaki dengan wajah yang terlihat kusut dan goresan kuku yang masih terlihat jelas di wajahnya maksud pak ustad adikku sisil meninggal tanya Adi bersamu ada yang bilang sih ini kayak bilang Munafrik tapi coba lihat nanti kelanjutannya ya tetapi fakta sejarah admin undur diri terima kasih buat Robi Rai dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati